Caru-caru tu wawah Satu, dua, tiga Angkat tarus yang kuat Jaga keseimbangan dan konsentrasi Nah, ini salah satu permainan olasi bola Angkat teman di dalam saru Zaman dahulu, seperti ini tandu daruratnya Digunakan untuk membawa orang sakit Menuju tempat pengobatan Selain kekuatan dan keseimbangan Kita juga perlu konsentrasi mendengarkan pemandu jalan Setelah berjalan menuju bendera dan kembali ke titik awal Kita harus berganti posisi Nah, kelompok kedua yang berhasil menuju bendera Dan kembali paling pertama Dialah pemenangnya Gilranku memberi semangat untuk putaran terakhir Kali ini, Mujib menjadi pemandu Fami dan Kevin Supaya mereka tetap di jalur Tim musuh juga kewalahan melawan tim bolang Sampai mereka harus terjadi berkali-kali Ternyata sarung tim bolang robek Mungkin karena sarungnya sudah usang Atau beban terlalu berat Dan... Hooray! Jembolan menang Kevin, Mujib, Fami Hati-hati ya Jalan yang kami lalui lumayan susah Tapi tidak membuat bolang patah semangat Apalagi mundur bola tangan kosong Tapi hanya ini jalan menuju pohon campola yang sedang berbuah Nah, ini dia pohon campolanya Walaupun buahnya tidak sebanyak ketika sedang musim Tapi jumlahnya cukup untuk kita manfaatkan nantinya Langsung saja kita ambil buahnya Hati-hati ya Kalau teman di rumah mau memanjat pohon ini Karena kulit pohonnya agak lebih licin Dan cabangnya lebih sedikit Daripada tanaman buah yang lain Kita ambil buah yang sudah matang saja ya, Fami Tangkap buahnya Jangan sampai terjatuh ke tanah Buah campola yang sudah matang Akan hancur kalau jatuh di tempat keras atau tanah Lelah, cepat langan, lempar langan Aduh Istirahat dulu Mujib, biar kami yang teruskan Oh iya, daun buah campola ini juga akan kita manfaatkan Pin, mana si Ujim? Kita kena kaya itu, gak lama nih Nite Yuk, aduh, aduh Yuk, aduh, ayo Yuk, ayo Ujim, aduh Tuh, dasar Mujib, ternyata ini pura-pura sakit supaya bisa makan campur lain diam-diam Ya sudah, ayo lanjutkan petualangan kita Saatnya kita memasak, kali ini Bolang dan Ibu mau membuat Putri Noong Tapi Putri Noong kami kali ini berbeda dari biasanya Biasanya Putri Noong bagian tengahnya diisi dengan buah pisang Tapi kali ini akan diisi dengan buah campur lain Pertama, kepas dulu kulitnya untuk diambil daging buahnya Bagianku membuat pewarna alaminya Olat terus Pewarna alaminya yang aku buat nantinya berwarna hijau dan aromanya harum Makanya aku gunakan daun pandan ini Haluskan buah campur lain yang sudah dikupas agar mudah dibentuk Nah, untuk urusan api aku serahkan ke Fahmi Setelah semua singkong selesai diparut Sekarang saatnya kita masukkan campur lainnya ke bagian tengah Kemudian bungkus rapat dengan daun pisang Giliranku menyelesaikan pewarna alaminya Hanya airnya saja yang digunakan Makanya perlu dikaring agar serat-serat daunnya tidak ikut dimesak Selain pandan, bisa digunakan pewarna alaminya yang lain Misal kuning dari durian dan merah dari buah naga Tuh, menarik kan warnanya Aduk-aduk terus ya, agar semua warnanya dapat tercampur dengan rata Setelah warna tercampur semua, bentuk-bentuk buah campurannya Memenjang dan isikan di tengah adonannya Oh ya, kue ini termasuk jajanan pasar yang sudah ada sejak lulu Dari zaman ibuku masih kecil, beliau sudah diajarkan untuk membuat kue ini Kata ibuku, Putri Noong memiliki arti Putri Menginti Mungkin maksudnya karena ada bagian dalam kue yang menginti keluar Hihihi Tidak perlu waktu lama untuk memokusnya Hanya perlu 30 menit saja Nah, sudah matang nih Bisa dilihat dari daun pisangnya Sudah berubah warna menjadi kuah kecoklatan Agar lebih menarik, beri taburan kelapa serut Dan taburan gula pasir, agar lebih manis Hmm, punya caget yang sudah matang Jadi semakin tidak sabar mau mencoba Begini Ini akan menanggirkan Keku pakek Keku pakek Keku pakek Keku pakek Keku pakek Keku pakek Keku pakek